hai oke oke Halo semuanya teman-teman dan ini dia si power meternya jadi sebelumnya tuh ini aku beli aku beli dari onlinya beraku unboxing mungkin untuk link video unboxingnya jadi langsung aku tes juga ke beban ada resepsi video di bawah ya cek saja untuk link video unboxingnya sama sekarang ini aku mau bongkar gitu bro seperti biasa itu wajib kalau ada barang masuk tuh wajib kita bongkar ya dan inilah si power meternya jadi power meter kayak gitu ada dua versi ya bro ada yang enggak ada lampunya ada yang ada lampunya nah kebetulan yang aku beli itu yang ada lampunya ya aku backlight itu lampu layar dan kenapa aku beli yang ini tuh harganya tuh beda tipis ya perlu jadi aku beli yang ini aja dan buat teman-teman yang mau beli ini si power meter di tempat aku beli link pembeliannya ada deskripsi video di bawah juga ya bro jadi cek aja dan sekarang kita lanjut bongkar oke sebelum kita bongkar kita tes dulu saja ini dia ke setontak ya ke listrik kita tes jadi kita lihat fitur-fiturnya menu-menunya ada apa aja ada apa aja sih di si power meter ini ini untuk spesifikasi spesifikasi singkatnya ya teman-teman operating voltage-nya 230vac frekuensi display 20hz wide voltage range 200V sampai 250V ya bro operating current maksimalnya 16A lalu watt display-nya 0W sampai 3680W Wow ini gede juga cok lalu current current display-nya ems dalam satuan ampere ya bro eh sampai 16 ampere lalu ada di sini ada price display range juga ya KWH jadi konsumsi KWH yaitu bisa keukur juga disini jadi cukup lengkap ya bro dan disini ada sampai 99,99 eKWH eh itu euro ya eKWH euro KWH mungkin ya dan di bagian bawah ada total KWH and cost display jadi ya gitu-gitulah bertotalnya jadi total cost-nya tuh berapa sih dan di sini ada cat2 benar bro cat gini tuh kalau nggak salah gue di mesin alat berat gitu bro Mungkin ini sudah memiliki fitur kekuatan alat berat ya cat jadi sekarang kita tes aja udah langsung tes aja jadi kebanyakan openingnya anjay tapi nggak apa-apa yang penting teman-teman bisa tahu itu nah kelihatan sama teman-teman sama teman-teman jadi disini ada di setelah itu ada ada lampunya gitu berada lampu backlightnya jadi kelihatan bisa waktu gelap tuh ada yang harganya tuh lebih murah di bawah 100k nggak ada lampu backlightnya tapi yang ini nambah 20k atau 30k udah ada lampu backlightnya jadi aku pelih yang ini aja oke sekarang kita lihat aja di sini masih di watch berbentar kita ke sini dulu jadi disini bisa mengukur voltase voltase AC ya disini sekarang ukur 200,7 volt 50hz bro lalu pencet mode lagi nah disini ada ampere power factor jadi ini ampere tuh sebenarnya sih ini konsumsi ampere ya Bro bentar kita Oh iya ini konsumsi ampere waktu kena beban bentar kita harus kasih beban juga sih bentar aku cari bebannya dulu ya Nah oke di sini aku ada colokan nih colokan power supply kita coba colokan saja apakah ampere yang keukur nah tadi munculkan suara bip nah itu dia di sini 0,078 berarti 0,08 ya nggak nyampe satu ampere berarti kalau satu ampere harus sampai angka sini yang kasihnya harus sama satu berarti ini masih di 0,1 0,8 ya 0,80 di sini ada power factornya juga tuh kelihatannya keukur 0,85 gitu ya Nah seperti itu ya Bro sekarang kita cabut dan ini kembali ke nol ya kita pencet mode lagi di sini ada watt jadi konsumsi watt terendahnya ini low berarti atnya tuh low jadi ini konsumsi watt terendahnya sekian 0,2 pencet mode lagi ini high high ini konsumsi watt tertingginya 19,9 watt ya kalau teman-teman mau diendolin tinggal disini ada lubang nih tinggal di tekan aja untuk riset ya jadi presidenya nanti kena lagi kita pencet mode lagi oke di sini ada overload-overloadnya di sekian ribu watt tuh ancas pencet mode lagi di sini ada kos alarm daya ini gue belum kota atk jadi gue kurang tahu untuk fiturnya lalu di sini ada kwh alarm juga itu maksimal di sekian-sekian kwh 999 yang ini juga aku belum otak atk soalnya aku pakai sepalunya aja pencet mode lagi di sini ada kos bentar ini kos apa ya ini kita kembangkaran tapi kita ada tutorial dulu ya di teman-teman bisa tahu untuk fitur-fiturnya Oke di sini ada kos mungkin ini settingan saat kita setting mungkin muncul ke situ ya Oke kita mencet mode lagi nah disini ada wwat ini konsum pengukur pengukuran konsumsi wattnya sekarang kita colokin nah disitu tertulis 12 14,9 16 14,3 Watt ya Bro jadi bubannya tuh langsung keukur nah jadi ini cukup power meter ini cukup cukup peran juga Bro disitu anda lampu lightnya juga jadi pas ada bubantu langsung nyala biru ya sebabnya kita cabut nyala birunya hilang nah seperti itu ya teman-teman ini kita akan bongkar nah ini kwh-nya ini pengukuran kwh-nya ya Bro kalau mau di nolain tinggal di riset aja nah ini kwh konsumsi kwh yang lewat power meter ini sudah sekian ya toh pencet mode kosong dan oke seperti lah ya Bro untuk tutorial singkatnya dan di sini tuh di power meter ini ada fitur ini diberada standby gini tuh kelihatan jadi dalam itu ada baterainya jadi masih ada historinya tuh kelihatannya Nah sekarang kita akan bongkar untuk bongkarnya ini bentukannya dulu ya bro kayak gini bentukan si power meternya kayak gini ini ini colokan biasa ya betul kan Indonesia and yes dan ini bentuknya lumayan tebal plastik keras dan ini tembak depan nah seperti luar ya Bro untuk kebongkarnya disini ada dua baut-baut nah cuman Bro ini bautnya tuh baut iya gitu nah bisa teman-teman lihat tuh di dalam itu bau jek nah jadi aku harus pakai obeng khusus untuk membongkar si bau jenis ya Nah aku udah ada bawa obengnya bro jadi pas aku unboxing itu aku beli tuh unboxing itu aku belum ada obengnya dan aku beli dulu dan untuk obengnya aku beli yang seperti ini ya Bro nah ini desa obengnya di sini ada obengnya ukuran 3.0 gitu ya Nah ini diberikan kalau gak salah yang bukan bentar-bentar-bentar-bentar nah yang ini bro bisa teman-teman lihat nah untuk obengnya yang ini itu dia matanya kayak gitu ya Bro dan disini ada ukurannya juga nih tuh y0 y0 nah jadi buat teman-teman yang belum punya obengnya nya ini aku beli juga dari toko online ya Bro di bisakan teman-teman mau beli link pembelinya ini ada di deskripsi video juga di bawah ya cek saja gitu anjas oke lah sekarang kita lanjut bongkar aja ini si obengnya aku udah beli dari toko online dan sekarang bisa kita bongkar ya Bro nah tinggal dimasukin aja putar-putar-putar langsung copot aja bro kebetulan disini cuman ada dua bau dia jadi ngebongkarnya pun cukup udah nah betar kuliatin dulu sama bro ya sama teman-teman ini untuk bautnya nah bocah kayak gini ya teman-teman bau dia itu jadi untuk bongkarnya tuh gampang-gampang susah itu bro susahnya tuh ini kalau gak putih obengnya tuh harus beli dulu gitu co anjas kita buka dulu ini yang satu lagi anjay si obengnya nah sudah copot si obengnya si bau dianya body yang matanya ye gitu maksudnya teh Oke jika bau nya sudah kita copotin tinggal kita buka bentar belinya rada keras tuh bro jadi harus sambil dicongkel-congkel kayak gini nah cokel-congkel-congkelnya anjay seperti biasanya kayak bongkar-bongkar HP nah betul-betul biasanya aku tuh bentar bongkar-bongkar HP ya Bro kebetulan eh lagi dalam editan ya Bro mesi proses editing jadi aku recording yang ini dulu aja tarinya nah ini rada susah teman-teman jadi berus bener-bener bongkarannya tuh rada keras dikit kita bro ini rada keras-keras ya bro anjas padahal ini plastiknya nariz karena keras Nah tuh Bro jadi di bagian sini tuh ada pengunci pengait pengunci ke dalam jadi berarti bentar kita ulangi aja ya biar teman-teman bisa bongkar di rumah ya ini bentar ini copot kita pasangin lagi nah ini pernah pasti pasang itu keras ya Bro jadi harus dicari celahnya dulu nah kebagian bawah di ikuti celahnya sambil dicongkel nah langsung copot gitu Bro gampang-gampang susah sih Bro kalau gatau memang rada susah nah sudah kita bongkar kita coba lihat ini jangan main terik aja ya brosnya disini ada display layar dan itu ada fleksibel juga nah jadi di dalamnya tuh seperti ini ya teman-teman aja Oh ya berbeda mau aku copotin juga tuh yang ini penutup otomatis ini soalnya pas aku nyolokin sesuatu tuh kadang-kadang suka keras itu so susah dimasukin gitu Bro jadi nanti aku mungkin aku mau copot ya Oke seperti ini untuk dalamnya nah bisa teman-teman lihat di sebelah sini ada bagian untuk display ya sudah ada PCB di sini ada PCB lagi dan disini ada baterai cermos juga itu biasanya CR2032 di cermos komputer ya Bro disini ada baterai lalu ada apa nih kayak kapasitor gitu ya lalu di sini nah ini biasanya untuk ampere gitu pengukur ampere mungkin kayak jemperan gitu disini ada lko-lko resistor juga dan sepertilah untuk bentukannya Hanjay Oke bentar yang pertama kita apalagi ya setelah dibongkar seperti ini Oh bisa kita langsung tarik cok ini bisa kita langsung tarik bisa teman-teman lihat tuh ya Hanjas kalau udah bongkar mudah banget ya bisa kita langsung tarik dan bentar bro kita coba lihat ini yang kuning ya ini merah-merah ini itu penutup perlu di dalamnya tuh ya mungkin untuk ngebongkarnya gimana ya ini Oh ini dilem nih Bro nih ada ada lemnya yang dibakar kita jadi ngunci jadi ini harus dicongkel lalu tinggal dicopotin itu nya tuh Bro ah itu mah gampang ya Bro teman-teman juga bisa di rumah ya dan Oke seperti lalu untuk bagian solokan untuk colokan stop kontaknya kesini ya Bro anjas Nah itu deh untuk bahan ini bagus ke bahan keras juga tuh ya kelihatan tuh yang bertempatnya aku tekan-tekan juga tuh tuh kayak beli-beli tapi ini keras bro jadi untuk bahan sih menurutku cukup bagus lah bagus lah bro ya lalu selanjutnya nah ini dia untuk ini input berarti ini input ya Bro nah ini input tegangan dari input tuh masuknya tuh ke mana Bro Oh berarti yang satu jemperan yang ini satu langsung kayaknya ya Bro berarti yang sayang ini output yang kabel merah output yang ini input output biru yang biru ini untuk output yang putih input yang merah output ya Bro berarti cuma lewat doang ya bro sistemnya tuh ini langsung masuk ke sini input out masuk ke sini yang pin satunya ini yang kedua inputnya yang input ini masuk ke kabel putih masuk ke L lalu di laut nah ini outputnya masuk ke bebannya baru kesini kayak gitu ya berusaha ya aku kira sih dua jadi kalau kira sih ya inputnya tuh dua kabel dari sini masuk ke PCB dan dua kabel lagi output dari PCB masuk ke pin ini pin output ternyata ini yang dua yang inputnya tuh itu yang satu kabel tuh masuk ke sini input output ya jadi satu jadi satu jalur masuk ke sini untuk nyalain modul mungkin ya dan untuk input kedua input kedua ini kayak kedua masuk ke kabel putih masuk ke PCB nanti outputnya ke sini bro nah seperti itu mudah-mudahan bisa dipahami saja sama teman-teman bentar aku cari obeng lagi bro ini dia aku ada obeng lagi sekarang kita bongkar lagi saja apa dulu ya ini ini baterai cemasnya kita copotin dulu mengurangi daripada resiko program rusak gara-gara kosleting ya bersama ada si bios ada baterai bios ya takutnya ada programnya jadi kalau baterai ke kosletin ada komponen yang gesot itu bisa merusak program itu ya takutnya gitu ini CR2032 untuk si baterai cemasnya 3 volt ya Bro kita bongkar apa dulu ya layar mungkin Oke kita bongkar dulu layar dulu saja disini ada tiga baut nih Bro tiga bau dan ini ada kabel sebenarnya induk kabel led ya Oke kita buka dulu bagian display layarnya ya Bro Oke teman-teman ini sudah kita copotin untuk bagian ininya adjust bagian apa sih oke bagian layar bagian display dan bentar-bentar disini ada beberapa part yang yang copot mungkin atau enggak enggak Bro Oh ini nih bro nih ini cuma nah ini untuk itu tuh ini tuh yang dari light itu bro ya jadi light untuk untuk bias lightnya ya jadi kayak nonjol keluar untuk warna lainnya ya kayak gini ya Bro jadi legend tulet kecilnya tuh disini warnanya ngeresap kesini dan kelihatan keluar ya bro seperti ini dan selanjutnya ini untuk casing depannya aja sini untuk frame depan atau casing depan terbuat dari plastik seperti biasa dan lumayan keras juga ya Bro Oke lalu selanjutnya 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 bentar apa lagi Oh ini nih bro ini untuk bagian tombol-tombol nah ada ada mode set up down ini untuk tombol-tombolnya seperti ini ya diketer buat dari karet-karet itulah seperti biasa ya lalu selanjutnya ini untuk display nyanja sini ada sih display mta bro di sini ada kertas Oh ini kertas-kertas ini untuk untuk lebih cahaya yang untuk lampunya gitu untuk lepuh backlight dan Oke kita lihat dulu seperti inilah untuk bagian display-nya nah ini tampak depan di bagian bawah di sini ada LED atau ada LED dan ini dari set di sini ada namanya juga ini bro ada mode set dan itu ada LED dan ini ada riset ada up and down dan ini untuk layarnya lumayan gede juga Bro dan disini ada kertas putih nih yang kayak mau copot tuh ya ini tuh untuk backlight ya bro untuk lampu backlitnya ya ini bagian dalamnya tuh itu disitu ada isi ya Bro nanti kita coba lihat mudah-mudahan bisa juga aja untuk display kayak gini itu karet penghubung display-nya karet-karetnya kayak gini ya bro karet penghubung ke rcd-nya dan berarti nah ini bro ini kabel merah-hitam tuh ini tuh keled yang ada LED backlight nah nyambungnya dari sini lalu yang di bagian belakangnya PCB-nya di sini ada oh my god bentar-bentar bro lcd-nya jatuh anjay waduh 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 lcd-nya jatuh saudara-saudara semoga tidak jadi rusak ya soalnya ini lumayan juga sih Bro Rp 110.000 aku belinya Oke ini untuk layarnya kita lihat lagi aja nah seperti ini sekalian sekalian coprot copotnya bro rag rag jadi langsung kita review saja nah bisa teman-teman lihat ya kayaknya karetnya karet penghubung arit display gitu ya Oke selanjutnya selanjutnya nah ini sudah copotnya ini yang pot itu seperti tadi aku bilang ini untuk lampu backlightnya bro anjas nah ternyata di dalamnya tuh ada ada isinya lagi anjas ya bisa teman-teman lihat di sini ada isi isi oke kita lihat dulu nah di sini ada isi yang ukurannya gede ini nyambungnya tuh itu langsung ke display berarti itu bisa kita simpulkan sebagai IC display untuk layar dan disini ada isi lagi yang akurannya kecil dan itu masuknya tuh ke bentar bro ini lampu oke lampu backlightnya berarti di kontrol dari sini lalu untuk tombol-tombol bawah ini jalur-jalurnya sih kaki-kakinya masuk ke sini ya Bro berarti di sini untuk programnya mode-mode gitu menu model-model mode menu kayak gitu gitu lalu yang ini IC untuk ke display sepertinya seperti itu ya bro tapi aku harus baca data sih juga sih ya bro oke terlihat dulu nah seperti ini lah ya baru untuk bentukannya bisa teman-teman lihat isi sudah resistor resistor kapasitor juga ya nah oke ini IC yang pertama kita coba lihat bentar buat dibaliknya segerap-segerap teman-teman ini kalau videonya reda panjang mohon maaf aja bro ya yang penting bisa jelas gitu ya aku yang aku sampaikan tuh bisa jelas itu udah ada nomor serinya kayak gitu bisa teman-teman lihat lalu di sini untuk IC yang kedua di sini nggak ada nomor serinya Bro nah itu gak ada ya berarti ya udah sepertinya lo untuk bentukkan si bagian PCB yang ke display-nya ya Bro dan di sini ada pin nah ini pin yang pimpin itu dari fleksibel bawah ya Nah dari sini berarti Apakah di sini ada isinya lagi aku penasaran juga sih bro ya kisya jadi kita langsung copotin lagi saja disitu ada satu baud nah bagian bawah itu hemat ya Bro cuma satu baud langsung kita bongkar saja hancis nah itu dia teman-teman bisa lihat ternyata di bagian bawahnya tuh ada komponen lagi hancis bentar Bro sebelum kita lihat sebelum kita bongkar kita lihat dulu ini komponen bagian ini nya kayak gini itu ada L load dan yang ini N yang N L load nah kita lihat dulu ini bagian disininya nah bisa teman-teman lihat untuk ukuran elko yang ini 47UF 25 volt dan untuk elko yang ini yang sampingnya berapa ya kurang kelihatan jelas sih Bro 10 volt tuh bro ya kelihatan 10 volt nah oke kita lihat nah kayak gitu ya Bro sekarang kita lihat ke bagian bawah nah ini dia oke ini dia teman-teman ternyata di bagian bawah tuh ada IC nya juga ya Oke ini lumayan keren juga sih ini salat si di alat power meter ini lumayan canggih juga ya ini full komponen atas-bawah ya Anjay eh bentar Bro disini ada sisa-sisa lem eh nah ini dia teman-teman bisa lihat Oke kita lihat secara berkalian secara sama-sama di sini berarti ini kabel fleksibel yang ke PCB atas di sini ada RXTX lalu PCC berarti ini sistemnya kayak ada data-data gitu ya pada RXT ya berarti sistemnya data-data lo disana ada resistor-resistor kelihatan dioda terus di sini ternyata ada IC nya juga teman-teman ya ini untuk baterai CMOS ke kemana lagi ini nyambung ya berarti oke sini satu kesini satu ke siri satu ya Bro berarti ini untuk baterai CMOS tuh saat display berarti pas display nya pasti sebut nyala itu fungsi daripada baterai CMOS ya Bro nah sepertilah untuk bagian PCB bawahnya Oke teman-teman bisa lihat secara berkala nah ya lalu untuk IC nya nomor serinya di sini berapa nih sebentar Bro nah ini DAPI 9240 itu untuk nomor seri IC nya yang di bagian sini Oke kita lihat sekali lagi seperti ini bentukannya lalu di bagian sini lalu di bagian sini lalu di bagian sini nah sudah ya Bro oke teman-teman semuanya sudah kita bongkar jadi itu saja dulu itu saja dulu video kali ini thank you for watching bener-bener jadi informasi aja buat teman-teman di rumah yang mau bongkar jadi misalkan teman-teman teman-teman mau bongkar power meter ini tapi ragu Oke teman-teman tepat sekali menonton video ini aja Oke tinggal aku rakyat lagi untuk rakyatnya mungkin enggak aku bikinkan video tinggal videonya dipenuhi aja kan udah langsung jadi jadi itu saja dulu ya Bro video kali ini untuk link pembelian ini obeng sama power meternya misalkan teman-teman belum punya obengnya ada deskripsi video di bawah ya cek aja dan untuk link unboxingnya video unboxing jadi pas aku beli power meter tuh ada apa-apa aja sih di dalam kompaketannya ada deskripsi video di bawah untuk link unboxingnya ya Bro dan itu saja dulu di jumpa watching dan wajah silahkan subscribe aja ya yo